Pejabat kepala daerah yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah diharuskan mengajukan surat pengunduran diri ke Kemendagri 40 hari sebelum tahapan pendaftaran di KPU. Bukti surat pengunduran diri tersebut wajib diserahkan ke KPU Rial saat pendaftaran. Berdasarkan surat edaran Mendagri No. 100 tahun 2024, setiap pejabat kepala daerah yang akan mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, atau wali kota diharuskan mengajukan surat pengunduran diri ke Kementerian Dalam Negeri selambat-lambatnya 40 hari sebelum masa pendaftaran di KPU. Hal ini juga dibenarkan oleh Komisioner KPU Riau Nahrawi yang menyatakan bahwa bukti administrasi pengunduran diri merupakan salah satu syarat yang harus dilampirkan saat pendaftaran nanti. Dengan pejabat, kalau secara ini di PKPU nomor 8 tahun 2024 itu tidak ada diatur ya, tetapi itu ada surat dari Kementerian Dalam Negeri No. 100 tahun 2024, di mana kalau tidak selesai di PKPU nomor 4 itu dibunyikan. Bagi penjabat, penjabat ya bunyinya, penjabat baik itu gubernur, bupati, yang akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, maka menyampaikan administrasi pengunduran dirinya itu 40 hari sebelum tahapan pendaftaran. Nah, tahapan pendaftaran kita itu di tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Agustus. Nah, jadi itulah tentang waktu yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dengan proses mundur bagi penjabat, apa namanya, penjabat baik itu gubernur atau bupati untuk menyampaikan keunduran dirinya kepada Kementerian Dalam Negeri. Nah, di dalam surat tersebut juga di poin akhir disebutkan terkait dengan penggantian daripada penjabat yang mengundurkan diri tersebut, itu paling lambat satu hari sebelum pendaftaran itu sudah akan ada, paling lambat ya, pelantikan penjabat baru itu, itu di tanggal 26 Agustus tahun 2020. Seperti diketahui, sejumlah penjabat kepala daerah di Riau sudah menyatakan diri maju di Pilkada 2024, di antaranya PJ Bupati Kampar, PJ Bupati Inhil, dan termasuk PJ Kubun Riau SF Haryanto. Meski demikian, hingga kini SF Haryanto belum secara terang-terangan menyatakan maju di Pilgubri, namun demikian, sejumlah baliho dan relawan SF sudah mulai terbentuk dan sosialisasi di tengah masyarakat. Tim Liputan, Ceria TV melaporkan.